Oke, berjumpa lagi dengan saya, Master Santo, dari LPK Santo Computer. Pada kesempatan kali ini, saya dengan peserta PKW tahun 2023 akan mempraktekan menghack dari suatu aplikasi sederhana yaitu dengan Microsoft Excel. Tentu pertama-tama kita harus membuka file yang akan kita simulasikan itu di sini saya kasih nama dasar-dasar hacker di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Ini file yang tadi pagi ini akan saya sempurnakan. Ini saya simpan dengan nama file kelas siang itu saja. Dasar-dasar hacker kelas siang. Kemudian yang ini karena praktek untuk anak pagi ini saya hapus. Ini saya hapus. Coba sekarang silahkan semua saja Anda bersepuluh. ini, di sini, di sini sebetulnya ada sesuatu yang... sebentar ini gini, ini saya ginikan saja, aman ini. Coba Mas Bima, semua saja ya, semua saja. Ini. Anda akan saya hack. Ini ada asli, ada hack. Maka saya kira gini, prinsipnya yang warna merah itu anggap saja anggap saja ini komputer-komputer yang di tempatnya Mas Jervin di sini. Ini komputer tempatnya Mas Bima gitu. Cuma sebagai simulasi, algoritmanya sama persis. Cuma karena ini simulasi, itu Anda harus tahu di sini. nanti file-nya akan saya copy-kan. Saya share ke grup saja. Biar semua ikut. Ini file asli. Maka saya kasih nama dasar-dasar hacker. Sekarang, misalnya, biar seru, Mas Aswin, Mas Aswin itu akan mengetikkan sesuatu, apapun di sini. Kan mengetik itu bebas. Mau angka, angka berapapun, mau huruf-huruf apapun. Silakan. Tapi singkat-singkat dulu ya. Oh iya. Terus di-enter, kalau sudah di-enter. Coba, apa sini? Emang enggak tahu. Kalau Anda tahu, ya percuma dia. Karena dia merahasiakan itu. Tetapi di-em-em, Mas Bima meng-hack dia. Apa di sini? Sekarang siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Tapi dengan syarat gini. Saya kasih syarat. Kalau enggak dikasih syarat, nanti seperti kelas pagi itu. Karena saya kurang syarat saja. Karena enggak ada syaratnya. Terus kemudian, oke, gini saja. Siapapun. Tanpa syarat coba. Sekarang tanpa syarat. Harusnya kan ada syaratnya. Tapi sekarang, apa yang diketik oleh Mas Aswin? Mbak Arenta, tanpa syarat. Tidak. Tanpa syarat. Ini Mbak Arenta kan memperagakan. Silahkan. Ini tanpa syarat. Terus. Terus. Mas Aswin ngetik gimana? Terus. 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 Ya udah. Ya udah. Ini satu ya. Ya betul. Sekarang yang kedua. Masih tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena gini. Sudah. Nanti syaratnya itu, apa namanya, pointernya atau mostnya itu tidak boleh dibagakan ke situ. Nanti. Sekarang masih boleh. Barusan Mbak Arenta bentuk. Sekarang yang berikutnya. Siapa yang mencoba? Tapi bukan yang dilakukan Mbak Arenta. Ganti yang Rekmas. Saya akan disini. Biar dipegang mas. Hati-hati loh. Saya akan cakap. Bukan ya. Bukan sebuah tim Mbak Arenta. Tapi saya akan cakap. Sake mau sini. Ini Mas Bipaluk. Ini Mas Bipaluk. Ini Mas Bipaluk. Kursalnya kan jadi situ jatul. Jadi dengarkan ya. Kursal tetap di situ. Bajuk Bapak. Mbak Arenta tetap di situ jatul. Sekarang melakukan dengan cara lain. Tetapi hasilnya sama. Terima kasih. Ini Mas Bipaluk. Ini Mas Bipaluk. Ini Mas Bipaluk. ini penting sangat penting beda dari caranya yang tadi iya beda kalau harusnya bisa itu itu kreatif namanya tapi maksud saya itu kan juga warna ya tapi bukan font ini ini namanya apa jenengi kreatif itu boleh aku suka lu dengan gaya-gaya orang-orang kreatif itu ini masih ini yang masih tanpa syarat kan nah kenapa enggak pakai ini kenapa enggak pakai ini sudah jadi kasih tahu kamu tuh yang ceklis yang fokus pada formula bar itu loh sudah ya Mas sudah ya saya tahu itu akhirnya banjir ternyata kamu tuh akhirnya adulai ternyata berman bercanda aja jadi ini kan ini kan masih ini tanpa syarat oke sekarang sekarang syaratnya syaratnya gini munculkan supaya munculnya dihack sini gitu ini kan ini tadi kan saya sudah melakukan sesuatu di sini ini kalau saya hack itu ketahuan di sini kan tetapi sebetulnya kan sebetulnya ini karena karena dampak dari yang tadi gitu loh dampak yang tadi ini pagi yang pagi sebenarnya file saya kesalahannya itu belum saya copy jadi sedang menjadi bercak sekarang pertanyaannya coba Mas Dion silahkan Anda tadi sebentar ya tadi kan saya menggunakan ini ini kan ya kan menggunakan ini oke oke ini biar di sini enggak apa-apa tapi kalau saya tetap ini saya munculkan kan otomatis Mas Dion mau ngetik apapun kan terpantau di sini nah maka pada waktu Mas Dion akan mengetikkan sesuatu ya ngetiknya di anggap aja di A1 juga ada di A1 kan ada miliknya Aswin tadi ini saya hapus hilang jadi sudah enggak ada hilang sekarang Anda ngetikkan apapun silahkan habis ini gimana lagi dah atau gantian 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 mustika habis ini ini Mas Mas Dion mengetik sesuatu tapi karena tekstnya font colornya putih backgroundnya putih kan enggak kelihatan saya juga enggak bisa lihat di sini kan tidak dikasih kelihatan kenapa kenapa ngetiknya masih gitu ya enggak apa-apa itu nasibmu sendiri kan kasih inspirasi kalau Anda pakai itu berkah itu kan saya enggak tahu yang lain tapi saya kalau ada lihat gitu kok aneh itu aja ini kan enggak apa-apa sih aman aja tepuk tangan buat kamu aneh tapi tepuk tangan itu sekarang gini sekarang gini Mas Dion itu melakukan sesuatu saya ingin tahu kini kursor saya kan tetap di A11 ya formula bar nya saya munculkan tapi saya enggak boleh ngeklik sini enggak boleh sehingga pertanyaannya siapapun boleh berpikir ya jangan ngeklik sini kalau ngeklik sini pasti kelihatan di sini betul kursornya biar tetap di sini kursornya tetap di A11 nggak boleh kemana-mana kursor tetap di sini tapi bisa langsung kelihatan apa yang dilakukan oleh Mas Dion siapa mau mencoba nanti Mbak Mustika nanti siapa mencoba tanpa mindah gini pun enggak boleh ini mindahnya jadi tetap di A11 jangan coba begitu Anda klik sekali aja mungkin satu dua dua kali klik terkasih dulu dua kali klik muncul apa yang di ketik Mas Dion ini sudah saya jelaskan semuanya gimana Mas B mau mencoba tanpa memindah dia misalnya klik dua kali misalnya ini 12 tapi kan memindah dan salah itu tapi Anda maaf saya kasih flu mindah dua kali langsung ketahuan 12 dan langsung ketahuan ini cara-cara kerja-kerja nantinya ada satu klik bisa tapi sekarang dua dua dan satu sama sih dua detik ketemu itu tanpa mindah tanpa font color juga ya font color bukan font color baik background seperti Mas Bima maupun seperti Arinta bukan kalau dua klik seperti Arinta tadi kan satu-dua ketemu ya kan tapi bukan itu kan bukan bukan Mbak Arinta bukan Mas Bima gitu aja ini kan tadi kalau yang tadi kan tanpa syarat yang dilakukan Mas Bima dan Mbak Arinta betul sekarang dengan syarat tidak boleh yang dilakukan Mbak Arinta maupun Mas Bima atau variasi keduanya enggak boleh tapi masnya tetap di situ dua klik ini kenapa perlu saya tandas kan karena itu sangat-sangat banyak orang enggak tahu terutama kalau Anda bisa diberi kesempatan untuk bekerja di institusi yang terkait kerahasiaan ya entah di BIN apa lah Badan perhasilan CIA atau KGB atau Mossad apa-apa itu dihargakan karena dunia NASA itu adalah dunia parah hekel sebetulnya NATO badan peranan Amerika itu kemarin dibobol oleh orang Indonesia anak dari Jakarta itu WSMA kelas 2 itu ilmunya dari sini sama dibobolnya dasar-dasarnya kayak gini Mas saya selalu berulang-ulang kali menyampaikan jangan salah benarkan Masa yuk silahkan dua kali satu dua langsung ketemu itu kalau yang dua kalinya Mbak Arinta itu kan bisa aja misalnya tapi teori ya klik sini klik ini kan jadi sudah tapi bukan itu bukan itu bukan itu oke siapa yang mau coba Pak Amanda Pak Fina Pak Tika saya ini dua kali itu tetap di situ ya maksudnya tidak boleh kerap kalau pindah kan langsung ketemu pindah itu sekali langsung ketemu kalau Anda klik A1 langsung ketemu bukan itu maksudnya cluenya gini pertama tidak boleh pindah nah kedua itu ada hak itu kan ada hak itu kepencet A11 tetap itu karena aku punya dua seat ya seat merah namanya aslinya seat kuning namanya Heiken gitu jika kalau kalau itu tidak pindah situ tidak apa-apa tapi kan tidak muncul nah tapi Anda dapat sesuatu bentar hati-hati Anda dapat sesuatu tapi kan aslinya tetap coba klik aslinya aslinya jik klik tetap di situ nah ini saya suka itu ya langkahnya Mas Bima itu sudah menjurut kawasana gitu tapi belum pas gitu tidak apa-apa sebentar Mas ini tadi yang pertama Mbak Arinta dan Mas Bima ada oke itu bukan itu kemudian yang baru saja Mas Bima nge-hack coba klik di-hack ini ketemu apa coba perhatikan ketemu apa ya itu Mbak Amanda ayo ketemu apa apa tapi jangan obat-obat itu ya itu biar saja itu nggak boleh loh ini juga nggak boleh di di apa namanya font color di warna-warna biar te putih itu memang saya buat putih kalau itu dibuat warnanya hitam seperti Mbak Arinta atau Mbak Asbima yang nanti ya ketemu di situ pasti ketemu langsung itu karena itu kan sama ini apa ya tidak apa coba Mas Hervin dari yang dilakukan Mas Bima ini di Formula Bar ini ketemunya apa pentingnya apa di situ Mas Aswin ini loh ini Mas Bima coba menemukan sesuatu artinya apa artinya artinya terjemahkan Pak Madion semua saja Formula Bar itu iya di Formula Bar itu artinya apa Mas Bima Mbak Mustika artinya apa itu perintah sederhana tapi penting itu kan berkali-kali pesantan mengatakan bahwa di Microsoft Excel itu rumus apapun selalu di awali sama dengar kan gitu nah ini bahasanya apa itu artinya terjemahkan terjemahkan apa itu apa itu iya terjemahkan itu maksudnya apa seperti tadi kan Pak Satu cerita soal mengambil ATM tanpa kartu tadi saya waktu mengintip pinnya Mas Hervin tadi kan harus sama kalau enggak kan nggak bisa maka sama dengan itu jadi ini artinya sel A satunya hack sel A satunya hack buatlah sama dengan sel A satunya aslinya kan gitu sehingga kalau ini di warnanya diganti hitam ya langsung ketemu kan kan nggak boleh ilang backnya mana ilang di kontrol Z aja kontrol Z sekali aja udah muncul lagi ya eh udah pak udah ya udah gitu loh ada idea ada idea nanti habis ini saya akan selesaikan konten saya ini terus kemudian kita masuk ke buku kas sehingga yang ini itu kalau dikasih warna pasti ketemu kalau saya klik aja langsung ketemu itu loh tetapi kan tadi disini hanya ini kan dipindah ya harusnya kan nggak boleh pindah itu di aslinya itu kok hilang ya ini yang dilakukan mas ini yang dilakukan mas apa aslin tadi yang dilakukan disini kok hilang ketek lagi mas tadi enggak lah kamu hapus tadi ya diketik lagi ya diketik lagi sembarang diganti ya kalau kita tidak pindah kesini Anda ingat ini ingat ini jangan dilupakan ini klik di sini yang dilakukan oleh si di sini tak klik sini sekarang sekarang misalnya nih misalnya nih ini kan saya sembunyikan misalnya nih ini kan enggak boleh nggak boleh pindah sini kan saya kasih klunya siapa yang mau coba itu pokoknya itu udah boleh pindah maksudnya jangan pilih dari aslinya tanpa pindah tanpa pindah dari situ merah tanpa tanpa pindah di tanpa pindah nah kan enak tuh bahasanya coba di enakkan bahasanya kurang lebar kan kemarin sudah secara ini hanya permainan sederhana tetapi maknanya dalam hidup kalau ini hanya menghack dari sheet ke sheet nanti file-file dalam komputer yang sama ini saya kasih inspirasi ya kelas pagi belum sempat saya lupa jadi Anda bisa menghack dari file ke file itu yang paling bahaya itu file ke file dulu saya mohon maaf kepada kelas pagi walaupun enggak dengar tapi enggak apa-apa kelas pagi itu nanti kan juga nonton video saya yang ini temanya sama tapi isinya berbeda maka algoritma YouTube itu semua kata semua ucapan musik gambar-gambar itu dilihat semua kalau sama ditolak oleh dia tapi video saya ini kan beda walaupun file yang ini dibuka sama tapi ada kalimat-kalimat yang berbeda termasuk gini kalian lihat ya kelas pagi itu saya kelupakan tadi kalau menghack antar sheet itu masih aman tapi yang paling berbahaya itu menghack antar file maka hati-hati kalau misalnya flashdisk ya misalnya flashdisk ini sudah ada isi file-nya gitu intinya kira-kira flashdisk ini bukalah file-nya Mas Bima gitu di flashdisk ini eh Excel suka loh nih Mas Bima sudah punya file ya tahu nama file-nya saya suruh perintah open file-nya Bima kemudian ambillah datanya ke sini gitu intinya kira-kira gitu itu kalau mau detail tetapi kalau mau simulasi ya silahkan kalau tadi pagi itu saya kasih juga satu satu soal yang berhadiah hadiah ini khusus pribadi ya saya tidak mengambil dana dari kementerian tapi soalnya beda kelas pagi beda ini beda buatlah satu dua buah file yang mengantar file yang satu dengan yang lain menghack hadiah itu kan juga yang penting yang menerima seneng yang memberi ikhlas kan itu banyak mas dikit itu enggak penting harganya itu enggak penting mau seribu rupiah satu juta pun kalau enggak ikhlas nggak ada gunanya demikian juga satu juta pun kalau yang diberi nggak seneng ya pas cuma ini ini sebuah motivasi Anda buat siapapun nanti jawabannya hari Senin Anda buat seperti kelas pagi juga jawabannya hari Senin itu saya kasih soal yang berbeda yang hari yang pagi itu saya kasih soalnya gini untuk membuktikan bahwa coba saya belum sebelum saya teruskan apa yang saya buat soal siap pagi saya mau tanya ke Mas Adener kamu apa nomor namanya berapa itu sudah salah apa kesalahannya namanya pun kosong harusnya berapa nol nah yang pernah sepagi tadi soalnya itu saya suruh membuat suatu sistem kalau kita belajar sistem administrasi membuat suatu sistem dimana juga akan kita perhatikan di buku kas itu beda membuat suatu simulasi kalau sel A1 dan sel B1 kalau mau ikut boleh tapi ini beda soalnya nanti yang kelas ini soalnya beda lagi yang soal ini lebih lebih berbobot sebetulnya tapi intinya sama artinya kayak mas pagi itu saya suruh membuat di sel B1 untuk memantau sel A1 ya di A1 itu boleh satu didiamkan aja yang kedua boleh diisi apapun atau berapapun buruk apapun atau angka berapapun kalau dia diisi kalau dia tidak diisi apapun dia bilang kosong tapi begitu diisi angka nol dia bilang nol tetapi kalau tidak diisi nol dia akan muncul Anda mengisi sesuatu yang bukan nol kata-katanya gitu ada tiga opsi yaitu kosong nol dan satu lagi bukan nol itu kan mas pagi seperti itu tapi kalau Anda ikut mencoba mas terutama ya bukan mas terutama mas semacar tapi saya yakin mas Bima bisa itu yakin itu kan perlu dibuktikan ya kan itu tapi kelas pagi nah yang kelas yang ini buatlah hack antar file gitu aja nama filenya apa terserah ini ada nama file misalnya ABCDE ini ada file namanya EFGHI file yang namanya EFGHI itu menghack file ABCDE tapi yang punya file ABCDE itu nggak tahu bahwa ini dicuri oleh file ini itu keren itu sampai sekarang saya pakai itu untuk diri saya sendiri sih keren ya silahkan nanti hari Senin keren saya sampai tanda saya lupakan ya jadi begitu ya sekali lagi ini supaya nanti yang melihat channel ini saya memberikan soal di kelas pagi itu di A1 boleh dikosongkan biar diamkan aja tetapi dipantau oleh sel B1 kalau B1 kalau A1 diisi sesuatu dia akan muncul apapun yang diisi itu kalau isinya nol dia bilang nol kalau isinya ABC atau apapun termasuk angka berapapun bukan nol tapi kalau dia nggak mau isi apapun dia bilang kosong sehingga di A1 itu kalau diisi sesuatu misalnya apapun kalau di delete dia akan kembali kosong gitu sedangkan yang kelas siang saya pakai soal itu menghack antar file file ABCDE dihack oleh file FGHIJ gitu sehingga file ya seperti ini seperti ini data di aslinya terpantau oleh hack nah sekarang pertanyaannya apa tadi kan sudah dijawab oleh Mas Bima juga disini ya kan perhatikan apa bedanya yang kelas pagi tadi menanyakan bagaimana cara membuatnya kan gitu karena kelas yang enggak bertanya berarti kan bisa tahu caranya kan ah tanya yang keras oh misalnya yang tanya saya boleh gimana pertanyaannya nah saya jawab saja saya buat sheet baru saya buat sheet 1 saya buat sheet 2 dan seterusnya bisa banyak ya nah sheet 1 ini saya double click misalnya kasih nama apa Mas Bima sheet 1 ini caranya mengganti nama di double click namanya apa misalnya ah ya kamu kan kasih aja namanya apa misalnya Tadi sing kelas pagi itu ngasih nama DEN 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 itu dia DEN DEN itu merahasiakan sesuatu ya dirahasiakan kepada siapa misalnya siapa Aswin jadi DEN sama Aswin itu ada sesuatu gitu loh nah lalu si DEN itu DEN itu kalau ngomong terus terang sama Aswin itu enggak berani enggak pernah takut menyakiti hatinya gitu kan nah akhirnya DEN memberi rahasia di sembunyikan di sini ini tadi kan sudah jelas ya sama dia itu di klik di sini DEN itu mulai udah gampangnya A1 sampai S berapa ini? S21 ini kan jadi NEN menyembunyikan rahasia ke Aswin itu dari A1 sampai S22 yaitu dengan cara di blok A1 di klik S22 shift klik kemudian di sini dikasih warnanya dibuat putih gitu loh mas jawabannya warnanya warnanya dibuat putih gitu sehingga NEN ngetik apapun kan enggak ketok enggak kelihatan gitu terus si Aswin penasaran NEN ngetik apapun kan gitu maka si Aswin itu membuat suatu formula formulanya cuma sama dengan ya jadi di sel A1nya Aswin dibuat sama dengan sel A1nya NEN paham sehingga begitu di enter NEN ngetik apa juga akan muncul di sini tetapi karena NEN saat ini belum ngetik apapun maka si Aswin oh udah ngetik opo-opo kan gitu nah tetapi ini akhirnya di copy ke bawah oleh si Aswin oh belum ngetik apa-apa dipantau gitu loh dipantau dari A1 sampai A22 itu memang nggak ada apa-apanya ya sudah akhirnya ke kanan si Aswin geser ke kanan sampai S gitu nah kalau ini hanya sebagian kecil gini kan apa namanya enggak masalah tetapi kalau seluruh layar munculnya kayak gini kacau gitu dan bisa aja antara 0 dan huruf O itu dua hal yang mirip tapi beda makna ya kan angka 0 apalagi ditulis di kertas angka 0 dan huruf O kan dua hal yang mirip kalau ditulis di kertas sehingga si Aswin itu membuat gini ini dipecah layarnya dibagi ini kelas bagi nggak saya jelaskan tapi untuk bonus kelas yang ini dibagi dua ini kan yang penting sampai A sampai S nah disebelah kanan sana itu kan ada Z nanti nah maka ini oleh Aswin dibagi layarnya dibelah caranya gimana kok dibelah buat apa dibelah itu tujuannya supaya kalau ini geser ke kanan itu tidak hilang gitu loh ini ABC nya kan hilang itu ya kan nah maka oleh si Aswin ini dibelah kuncinya kan ABC ya biar enak aja ini dibelahnya di tengah-tengah disini ABC sampai I nah caranya dibelah gimana ini ada view kemudian disini ada yang disebut sebagai freeze pins disini klik disini freeze pins disitu sehingga otomatis ABCDEFGHI itu dikunci di freeze dibekukan sehingga kalau ini saya scroll ke kanan dia ABCDEFGHI itu terkunci maksudnya gitu ya terus nah lalu si Aswin biar gampang ingat-ingatnya A dianggap AA gitu loh nah disini dibuat rumus maka boleh boleh pakai di formula barunya dimunculkan ya disini ada rumus jika ini sama dengan 0 jika itu sesuatu belum pasti tapi kan ternyata 0 berarti artinya nggak ngetik apa-apa kalau dia memang 0 ya udah nggak usah munculkan apa-apa itu lambangnya petik-petik gitu petik double petik double jika 0 biarkan kosong jika tidak 0 nah dia itu apa tetap diklik biasa cuma gini aja rumusnya udah oke nah ini kosong nggak muncul apa-apa kenapa karena ini 0 gitu loh lalu ini juga di copy ke baris ke 22 sama karena ini sampai S ini juga digeser ke kanan sampai S sampai S saja ya mana A S ya A S sorry A S ini kebaplesan ya nah ini kan otomatis mulai A A S 1 sampai A S 2 2 kan di blok kan maka jangan keburu membuang bloknya nah blok ini itu dikasih nama Nimbok masih ingat kan waktu Fair Lockup harus ada Nimbok jadi Nimbok itu tidak serta-merta hanya untuk memenuhi syarat di Fair Lockup-nya tapi bisa penyandian kayak gini disini bilangnya misalnya satu kata kan ternyata gitu ya atau apa terserah nggak eklik ternyata oke udah segera sesudah itu ini di freeze-nya dibuang freeze-nya tadi kan dibuang jadi dengan view freeze-nya di unfreeze disini nah sehingga muncul lagi nah pada waktu muncul lagi itulah diam-diam itu dia si Aswinnya itu mau manggil file yang namanya ternyata itu disini ini kan nggak muncul apapun kenapa? karena sana nol semua tadi nah lalu si Ndk Nen Ndk Nen ini mau ngetik apa-apa kan disimunyikan disini misalnya misalnya Ndk Nennya Aswin Mas Aswin sudah punya Ndk Nen belum? kamu sudah punya Ndk Nen oh iya ini bercanda ternyata Ndk Nen gini misalnya 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 ini contoh loh misalnya Ndk Nen ngomong itu tapi Aswin kan wah ngomong apa-apa emang gue pikirin gitu ya tapi dia kan hacker karena dia hacker akhirnya dia tinggal ngeklik sini coba tolong dibantu Ndn ngomong apa Ndn ngomong apa ayo ayo klik situ klik situ ya betul klik situ klik klik mas klik panahnya itu loh panah kecil di klik iya nggak bisa oh iya nggak bisa ya berarti Ndk Nen hebat banget ya hebat enggak enggak coba coba ulangi-ulangi enggak bisa harusnya bisa tuh coba iya ternyata itu kurang lebih baik iya udah dibaca 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 yang keras Ndk Nen bilang apa dibaca aswin ngomong baik-baik enggak janji ini cara itu coba tangan ini ini hanya game aja itu kan tapi sekali lagi tugas bukan tugas tantangan ini sebuah tantangan Anda buat hack antar file prinsip kerjanya sama prinsip kerjanya sama ya dibuat itu ya maka ini saya simpan namanya dasar-dasar hacker kelas siang nanti saya share ke grup dasar-dasar hacker oke boleh ya sebetulnya masih banyak yang menarik itu yang kemarin time bomb itu loh time bomb kan belum ya tapi sebentar ini saya tutup dulu kelas ini untuk yang di youtube nya ya oke ini mana eh ya demikian yang bisa saya sampaikan pada pemahaman atau dasar-dasar hacking semoga bermanfaat tetapi mohon maaf jangan disalahgunakan jangan merugikan orang lain silahkan di titik lanjuti tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa awari ya yang kita baru ALL lagi